Intro Halo, balik lagi di Forum Gadget Di video kali ini, admin akan memberikan informasi mengenai jagoan terbaru dari Realme, yakni Realme 11 Pro Plus Ketika berbicara tentang handphone yang keluar di Mei 2023 yang lalu Harga dan juga spesifikasi Realme 11 Pro Plus ini tentunya memenuhi kebutuhan para fans HP Realme yang selalu menginginkan perangkat lebih baik setiap tahunnya Meskipun mengusung prosesor, kamera, baterai, memori hingga display yang disuruhkan dengan permintaan pasar saat ini Perkembangan teknologi terkini tetap saja ada kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada Realme 11 Pro Plus Dan berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan pada Realme 11 Pro Plus yang telah tim Forum Gadget rangkum Kelebihan yang pertama adalah layar melengkung tajam Realme 11 Pro Plus ini melambilkan AMOLED Curved Display 1B Color HDR10 Plus, refresh rate mencapai 120Hz dengan ukuran 6,7 inci Dan aspek rasio 20 banding 9 Ini memberikan tampilan visual yang cukup menjanjikan buat konsumen dan juga segmen pasar yang saat ini Kombinasi yang diadakan oleh smartphone busan Realme ini menurut kami sudah lebih dari cukup untuk memberikan pengalaman terbaik Bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun buat gaming dan juga produktivitas Kelebihan yang kedua adalah kamera mumpuni Realme 11 Pro Plus memiliki kamera utama dengan dukungan 200MP OIS, 8MP kamera ultrawide, serta 2MP kamera makro Kemudian ada fitur seperti LED Flash, HDR dan juga panorama Untuk kualitasnya sendiri, HP Realme 11 Pro Plus ini menawarkan kemampuan fotografi dan juga videografi Selainnya dengan fitur LED Flash, HDR dan juga panorama Sedangkan di sektor depan ada kamera selfie berukuran 32MP Untuk merekam video, HP luaran Realme ini bisa merekam video dengan opsi 4K dalam 30fps, 1080p, 30, 60, 120 dan juga 480fps Kelebihan yang ketiga adalah membawa chipset kelas atas Realme 11 Pro Plus mengantungi chipset Mediatek Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6nm Ditambah dengan dukungan CPU Octa-Core 2x2,6GHz dan juga 6x2,0GHz Untuk mendorong performa supaya bisa bersaing di segmen pasar Realme juga memberikan GPU Mali-G68 untuk pengolahan grafisnya Soal performanya, apa yang dimenangkan oleh HP Realme ini tentu saja sudah disuatkan dengan target pasarnya Sehingga dengan performa yang dibutuhkan oleh para penggunanya Handphone ini juga dibrandol dengan harga yang sesuai Kelebihan yang selanjutnya adalah dilengkapi dengan penyimpanan yang besar Dalam urusan memori Headphone besutan Realme ini dengan membenamkan RAM sebesar 12GB serta memori internal 256GB 12GB serta memori internal 512GB Dan juga RAM 12GB serta memori internal 1TB Dan tersedia pula dukungan memori eksternal untuk menambah kapitas ruang penyimpanannya Selanjutnya adalah dilengkapi dengan baterai jumbo Dalam urusan dayanya, HP keluaran Realme ini menghadirkan baterai berkapitas LiPo 5000mAh non-removevel Seri ini juga didukung dengan charger yang bisa dialelkan Tak hanya itu, seri besutan Realme 11 Pro Plus ini juga ternyata membutuhkan teknologi untuk mendukung efisiensi dan juga keamanan Realme 11 Pro Plus juga menyediakan beberapa fitur lengkap antara lain Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, sensor fingerprint, dan juga akselerometer Dan kelebihan yang terakhir adalah desain memukau Terakhir untuk urusan desainnya Seperti biasa, Realme selalu menghadirkan perangkat yang memang sesuai dengan segmen dan juga harganya Untuk urusan desain misalnya, diberikan pilihan terbaik yang berujung pada pemongkasan harga dan juga peningkatan kualitas tampilan tergantung dengan segmen pasar Hadir dengan form factor standar smartphone layar sentuh Seperti biasa, bagian eksterior dari Realme 11 Pro Plus dibenami dengan port USB, mic, grill speaker, sim tray, dan juga tombol volume dan juga mic Realme juga menghadirkan beberapa pilihan warna yakni black, green, dan juga gold Setelah kita membahas kelebihan dari suatu ponsel, maka tak lengkap jika kita tidak membahas kekurangannya Kekurangan yang pertama adalah tidak dibekali dengan perlindungan layar Dilansir dari website resminya, Carning Gorilla Grace merupakan pelindung layar gadget berbahan dasar kaca yang kuat dan juga tahan banti Screen protector ini diglaim mampu melindungi layar gadget supaya tidak retak ataupun pecahsat jatuh dari keringgian hingga 1 ke 2 meter di permukaan kasar Namun sepertinya Realme 11 Pro Plus belum dilengkapi dengan pelindung yang satu ini Kekurangan yang kedua adalah tidak dibekali dengan sertifikasi IP Seperti namanya, IP rating merupakan suatu tingkatan perlindungan dari elemen ataupun material-material yang bisa masuk ke sebuah benda elektronik Tingkat IP rating ini diberikan serta distandarisasi oleh lembaga yang bernama International Electronical Seperti kebanyakan ponsel pada umumnya Harusnya setiap ponsel kelas atas sudah dibekali dengan fitur seperti IP53 ataupun IP68 terbaru saat ini Yang bisa melindungi dari air maupun debu Namun, sepertinya Realme 11 Pro Plus belum membawa fitur tersebut Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada Realme 11 Pro Plus Semoga dengan antinya informasi ini Bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!